Intro Seperti inilah video amatir detik-detik jatuhnya atlet para layang asal Korea Selatan dari pesawan lingkungan Talun Kebupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu Petang. Payung yang terlipat di ketinggian 25 meter membuat atlet para layang wanita bernama Dagium Lini tersebut jatuh dengan keras. Sehingga mengalami dislokasi pada bagian lengan. Diduga dermal angin di area darat sedang dalam keadaan tidak normal. Korban yang cedera tersebut langsung dievakuasi oleh petugas ke RSUD Sumedang. Li dirawat bersama dengan dua atlet lainnya yang juga mengalami kendala saat mendarat. Masing-masing bernama Teguh Marianto dan Hans Firmansah, adalah atlet para layang asal Indonesia. Pihak rumah sakit akan melakukan observasi lebih lanjut terkait kondisi para atlet yang terjatuh dan belum bisa memastikan ketiga atlet tersebut dapat melanjutkan kompetisi atau tidak. Hari ini mungkin kita ada tiga pasien yang datang dan dikirim dari tiga atlet dari toga satu ya kemudian dari batu dua, satu dari Korea, dua dari DKI. Kondisinya insya Allah aman-aman saja ya. Yang satu mungkin ada dispepsia, ada kelainan pencernaan, yang dua lagi mungkin itu salah landing. atlet Korea mungkin karena angin yang pas mendekati zona pendaratan itu sedikit tidak bersahabat sehingga terlalu kencang landing ya kibatnya ada benturan di lengan. Sebagaimana diketahui kejuaraan para layang kelas dunia dengan kelas japa para gliding world championship tengah berlangsung di Sumedang, Jawa Barat. Kompetisi tersebut dimulai dari tanggal 22 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. Kejuaraan diikuti oleh 21 negara dengan 161 peserta. Diki Guntara, Bandung TV 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 Terima kasih.